Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Usai Presiden Joko Widodo menelpon Kapolri agar menangkap pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priuk. Satu persatu pelaku Pungli ditangkap aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan pada Jumat malam polisi kembali menangkap koordinator pungutan liar yang berperan sebagai pengawas sekaligus koordinator tujuh tersangka pungli yang sudah ditangkap terlebih dahulu. AZA yang merupakan pekerja outsourcing dari PT MTI yang ditempatkan di dermaga JICT ditangkap penyidik satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku merupakan supervisor atau pengawas sekaligus koordinator tujuh pelaku pungutan liar lainnya yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Pelaku merupakan supervisor yang bertugas shift malam bersama 15 operator krem bongkar muat. Diperkirakan dalam satu shift selama 8 jam, tersangka meraup keuntungan sebesar Rp800 hingga Rp900 ribu dari satu pelaku. Sebelumnya, AZA ditangkap di salah satu lokasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat malam. Penangkapan AZA merupakan tindak lanjut dari penangkapan tujuh tersangka lainnya yang merupakan bagian dari 49 tersangka pungli yang dirilis pada Jumat kemarin.